Penyandang disabilitas atau difabel kerap dianggap tak berguna karena keterbatasan fisik atau mental mereka. Namun di desa Oben Kecamatan Nekemese, Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, para difabernya tetap semangat bekerja dan produktif di bidang mereka masing-masing. Kunjungan awak media ini bertujuan mempelajari kerja kelompok disabilitas desa dalam mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia dan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk inklusi mendukung pembentukan KKD dan kelompok disabilitas kelurahan. Salah satu difabel di desa Oben adalah Kenas Taibonat. Ia adalah seorang fasilitator desa untuk program solider, yang selama ini biasa memimpin rapat KDD. Selama ini, Kenas kerap mengadvokasi pemerintah desa untuk mengadopsi perspektif inklusif, terutama terkait penyandang disabilitas fisik. Selain Kenas, ada juga Yunyas Adonis seorang anggota KDD. Ia mengelola sebuah tempat pangkas rambut dan menerima pesanan kui ulang tahun. Program solider adalah sebuah inisiatif dari kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif. Program ini didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Inklusif berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Karena tidak ada respon, akhirnya kami sayang bersama dengan kak Bia. Karena kita datang ke desa untuk melakukan peningkatan. Jadi kita berstimul langsung, akhirnya datang pertama kali kita berdiskusi dengan kak Bia. Dan waktu itu, karena membangun hubungan komunikasi kita secara kekeluargaan, akhirnya kita diterima dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!